Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Flux di Ubuntu 20.04. Ini adalah website resmi Flux di flux.palettesproject.com. Flux ini adalah microframework yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python, jadi termasuk framework Python. Flux bisa digunakan untuk membangun sebuah web aplikasi. Ini basisnya dari Jinja Template Engine dan WSGI Toolkit. Ini bahasa Jerman yang artinya Tool. Flux sendiri untuk pengguna perusahaan besarnya itu ada Red Hat, Red Space, Netflix, Reddit, Mozilla, dan Nginx. Itu beberapa, sebagian kecil perusahaan yang menggunakan Flux. Masih banyak yang lain lagi daftarnya. Selain digunakan untuk membangun aplikasi web dalam bahasa pemrograman Python, Flux juga lebih sering digunakan oleh developer untuk membangun API. Baik, sekarang kita siapkan dulu untuk instalasi Flux-nya. Kita butuh pip. Ini untuk install library Python. Kita pakai pip. Di Ubuntu 20.04 pakai Python 3. Jadi kita install pip untuk Python 3. Oke, ini sudah terinstall. Lalu kita install virtualenvy. Ini untuk membuat virtual environment. Jadi projek-projek aplikasi Python, kita buatkan environment secara virtual. Sehingga library-library yang kita install itu tidak bercampur di sistem operasi. Atau tidak bercampur dengan aplikasi yang lain. Kita install dulu virtualenvy. Pakai pip. Oke, ini sudah terinstall. Sekarang kita buat virtual environment-nya. Kita siapkan dulu directory projek-nya. Misalnya buat directory nama flux.app. Flux.app. Kemudian kita masuk ke directory-nya. Jadi membuat directory-nya bebas. Bisa di folder home misalnya. Itu bisa. Tidak masalah. Kemudian kita membuat virtual environment dengan nama inv. Ini akan nanti membuat directory dengan nama inv. Ada juga yang pakai nama venv. Itu bebas. Oke. Oke, ini sudah. Kita cek. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang. Untuk masuk ke virtual environment-nya. Kita jalankan perintah. Source.inv. Tadi nama foldernya. Kemudian di dalam inv itu ada folder bin. Dan jalankan activate. Oke. Tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam virtual environment adalah ada inv-nya. Jadi kalau kita install library python, itu akan masuk di inv environment ini. Tapi kalau ini belum aktif, itu berarti terinstall di sistem operasi langsung. Oke. Jadi ini masih terpisah, terisolasi dengan sistem operasi. Oke. Sekarang ini kita sudah bisa install library python yang dibutuhkan. Kita install flux. Jadi ini langsung pip. Install. Flux. Enter. Oke. Jadi flux ini, ini adalah dependensi dasarnya, core dasarnya. Flux-nya, work check-nya, it's dangerous, jinja, markup, save. Dan klik. Nah ini core dasarnya dari flux framework. Nah untuk menguji flux, kita buat file testing. Run.py. Isinya adalah, ini akan menjalankan, kalau diakses halaman depannya, root-nya atau index-nya, akan menjalankan fungsi hello. Dan menampilkan tulisan hello world. Oke. Kita save. Setelah itu, kita coba jalankan python run.py. Oke. Kalau tidak ada masalah, akan tampil seperti ini. Oke. Ini adalah development server di tahap development. Sekarang kita bisa akses di IP lokal port 55.000. Oke ini. Kita copy. Jalankan. Nah seperti ini dia. Oke berarti sudah jalan flux-nya. Oke jadi ini, setiap ada akses, ini akan tampil di sini. Kalau kita mau cancel, mau hentikan development server-nya, tekan ctrl-c. Nah seperti itu. Jadi kalau mau keluar dari environment ini, kita jalankan perintah deactivate. Mau masuk kembali, ketikkan lagi source. Envy bin activate. Nah seperti itu. Jadi itu cara install flux di Ubuntu 20.04. Seorang sysadmin juga harus mengetahui cara installnya. Kalau memang nanti mau deploy flux, berarti harus minimal tahu dasar instalasi dan cara ngetesnya seperti apa. Oke jadi seperti itu tutorial kita kali ini. Cara install flux di Ubuntu 20.04. Sekian dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton.